ngomong disini udah kalian di tempat Halo selamat siang teman-teman semua ketemu lagi dengan gue Begin nah sekarang gue lagi nunggu Bang Martin hari ini ini Bang Martin udah udah hadir udah hadir yang kita bakal ngobrol-ngobrol tentang dunia selam dan konservasi jadi mudah-mudahan Bang Martin segera bergabung jadi kita akan denger kira-kira gimana pengalaman Bang Martin sudah hadir Halo Bang Halo Begin apa kabar sehat-sehat alhamdulillah gimana nih Bang Bali gimana Bali Bali aman eh by the way di Bali apa di di Lampung kenapa di Bali apa di Lampung Bang di Bali di Bali oh di Bali di Bali iya nih Bang ini dalam rangka apa hari bumi ceritanya nih kita mau kita ngobrol-ngobrol aja sebenarnya lebih banyak gimana pengalaman Bang Martin tuh dari pertama apa ya ke bagaimana berkiprah di dunia lingkungan lah atau konservasi laut terutama ya kan dan sebagai informasi buat temen-temen Bang Martin sendiri banyak sekali terlibat ya Bang untuk inisiasi-inisiasi di beberapa pembentukan daerah konservasi di Indonesia dan itu daerahnya jadi priority juga sekarang gitu ya keren banget nih pengalaman Bang Martin oke Bang nah Bang boleh cerita gak Bang Martin tuh kalau di dunia konservasi ini udah beberapa tahun terus apa ya sejak kapan tuh mulai berterlibat lah mungkin apa kapan mulailah untuk untuk berkiprah di konservasi ini ya ngobrol-ngobrol kalau kenalan dengan dunia konservasi dari tahun 1993 ya sudah mulai kenalan lah waktu itu kita mulai belajar diving di pulau 1000 sama nasional kan itu bener-bener kerja di bidang konservasi itu dari tahun 1998 oke udah sama juga itu nah jadi kan dulu berarti Bang Martin udah mulai kan kita cerita juga disini kita ngobrol-ngobrol tentang selam dan konservasi gitu Bang Martin sendiri dulu yang aku tahu dulu walaupun belum sempat ketemu iya kan apa Bang Martin waktu di FDC ya dulu kan FDC tuh sempat apa beberapa kali apa beberapa kali ini ya ekspedisi gitu Bang nah kira-kira dari kegiatan kayaknya beberapa daerah konservasi tuh ada juga tuh hasil kontribusi Bang Martin tuh ya makanya aku bilang inisiasinya udah dari zaman mahasiswa nih kayaknya bisa diceritain gak Bang iya iya begin sebenarnya waktu itu saya mulai studi di program studi ilmu dan teknologi kelautan di universiti dan di IPB di kanan klub suam namanya tahun 93 saya mulai bergabung dari sana belajar menyelam dan dari tahun 93 itu saya dan diajak senior lah kita melakukan ekspedisi ekspedisi itu suruh ekonomi di kepulauan tukang besi sekarang lebih dikenal dengan nama dulu tukang besi namanya hasil survei FDC tahun 9 kemudian dijadikan salah satu mata scientific input untuk pembentukan kenal wakatobi saat ini nah bener kan itu untuk tahun 96 dan itu scientific datanya dari hasil dari asal yang disini lalu yang kedua kita itu itu kita studisi ke yang nama teriung atau kecilan 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 satu scientific input untuk membentuk 17 pulau Rio waktu kita masih ke dunia itu atau kawasan konservasi kita memberikan kontribusi dari sisi kecilan kecilan atau datang pada saat pembentukan nah ini keren keren banget nih bang jadi sejak mahasiswa udah mulai ber apa berkontribusi ya untuk pembentukan taman nasional gitu ya dan dari pengalaman pengalaman bang Martin tadi kan ada beberapa yang diinisiasi mahasiswa nah waktu kan kita waktu mahasiswa kan mungkin juga apa sih yang dipikirkan oleh bang Martin belajar nyelem terus ke pulau-pulau Indonesia kepikiran gak unik bakal jadi daerah konservasi atau seperti apa ada gak ke arah sana iya waktu itu kita masih mahasiswa karena caranya nyelem gratis kedua bisa jalan-jalan gitu kan nah yang ketiga itu ini daerah kita bagus bukaran yang ikan yang kanekar agamanya juga tinggi bagaimana ini kita datanya itu oleh para pihak termasuk perintah pengambil kepupuk kalau gak untuk dikonservasi ya untuk jadi daerah turism destination jadi ya pasti selalu kita publish presentasikan kepada pemerintah sehingga yang tertarik oh ini datanya penting dari sana lah ke lutanan ya ambil data dari sana dipakai salah satu input saya gak mau bilang salah satu input sama nasional kepulauan wakat ini dan juga TWA ya di Rium di Ngada yang nah kalau berarti memang sebenarnya apa ya kadang-kadang kan memang selam ini kan banyak juga yang mengatakan apa ya kegiatan yang kayak hura-hura gitu ya tetapi sebenarnya bisa juga berkontribusi untuk apa ya lingkungan terutama di ya kayak di kalangan mahasiswa juga kan mikirnya wah mahal nih gitu kan dan gak tau goalnya kemana gitu nah ternyata dari pengalaman Bang Martin dan teman-teman di FDC itu kegiatan organisasi selam mahasiswa ya bisa apa bisa berkontribusi juga untuk daerah seperti itu gitu dan memang Pak ya bisa secara langsung gitu ya mempublikasikan dan lain-lain nah dari tadi yang waktu kegiatan mahasiswa itu kira-kira apa ya produk yang fenomenal itu apa tuh Bang yang waktu itu yang dibayangin oleh teman-teman abang sendiri itu yang ikut ekspedisi iya jadi yang fenomenal waktu kita ekspedisi itu kita kerium ya ke 17 itu kita itu ya tim ini kerja tim kebetulan saya ketuanya ekspedisi waktu ini teman-teman itu semua itu kita berhasil melobi padus TNI AL sehingga kita ekspedisinya bawa Bukakarta jadi kita di dapat surat TR dari dan kita izinkan untuk menggunakan lalu yang kedua setelah selesai hasil ini kita presentasinya itu kita dipanggil oleh Putri Pak Masih Pak Jok namanya kita dipanggil lalu untuk mempresentasikan hasil kita ke dia langsung dia wah ini bagus sekali selesai dana untuk bikin buklet pariwisata tentang kekuatan 17 di di Rium jadi buklet itu menjadi kontaknya pariwisata jadi apa ya tujuan ekspedisi itu ya tidak hanya tadi kontinasi kontak data kontinasi kawasan tapi kita juga sebenarnya memilih daerah-daerah yang belum ada datanya belum publikasi sehingga kita menganggap ini sehingga dia bisa lebih dikenal dan diproduksi jadi berarti biasa juga kegiatan-kegiatan mahasiswa nah ini kayaknya inspirasi juga buat teman-teman yang masih mahasiswa klub-klub selam sebenarnya banyak yang bisa dikontribusi dari kegiatan mahasiswa seperti itu ini keren terutama yang kaitannya dengan dengan selam kayak gitu nah kan aku dengar kan Bang Martin kan tadi tahun setelah lulus tuh apa udah bekerja di apa ber apa di bidang konservasi nah itu bisa bisa cerita gak Bang itu di bidang apa gitu tanggung jawabnya seperti apa gitu ya jadi tahun 98 setelah saya lulusnya 97 betul lulusnya 97 tapi nunggu wisuda yang biasanya saya sudah lalu kemudian saya ada kesempatan untuk membantu dep operator owner ownernya dari Amerika Selatan untuk membuat eco dive center yang pertama di amet jadi bagaimana supaya ini dikemas di setup jadi berwakil nah jadi saya bantu dan setelah saya bantu disitu waktu hanya WWF Bali waktu itu di Bali perlu satu monitoring karang di Bali itu dokter berksemen dari Belanda dia menyelam di Bali untuk penelitian mas di Bali dan saya dibiarkan jadi gelap nah setelah itu masih juga untuk konservasi penyuh konservasi penyuh yang diperancet di bagian jadi membantu kelompok masyarakat di sana untuk melakukan supaya konservasi penyuh nah dari situ kemudian saya bergabung dengan pusat pendidikan lingkungan hidup Bali nah kepala Bali ini kebetulan akan untuk merin division koordinator waktu itu untuk membangun edukasi environmental education melamar di situ dan kebetulan di PIMA dan PPLH ini punya tiga lokasi yang pertama ada di Trawas Jawa Timur yang ketiga di Puntondo di Sulawesi Selatan nah kita bekerja membangun program ini sampai akhirnya jaring itu bergabung dengan jejaring NGO dan di Indonesia yang bergabung di bidang pesisir dan laut namanya jaring Pela itu ada 127 NGO lokal lokal yang lokal dan lokal membentuk namanya jaring Pela dan waktu itu setelah bergabung saya didaulat sama teman-teman itu jadi jaring Pela ini banyak nih bekerja dengan teman-teman yang bergerak di bidang pesisir nah setelah dari sana saya gabung dengan PNC Indonesia konservasi Indonesia itu 2002 saya gabung dengan PNC sebagai proyek leader yang sekarang kawasan konservasi peranian saya saya disana 10 tahun jadi membangun dari dari mal di Nusa Penida mungkin Bang Martin bisa sharing gimana sih membangun kan gak semua orang punya kesempatan untuk bekerja dan membangun suatu daerah konservasi yang kayak Nusa Penida kan sebenarnya cukup komplikatif disitu ada wisata ada masyarakat dan sekarang menjadi dan sempat menjadi daerah konservasi yang terbaik di Indonesia kan waktu itu bisa cerita gak Bang Martin challenge-nya pertama bangun kita masuk Nusa Penida itu pertama kali ke 2023 ke lalu kita dengan namanya konstituensi building jadi membangun apa yang namanya network komunikasi dengan stakeholder disana dengan program yang ringan-ringan awareness edukasi supaya lebih neutral program yang berat apalagi kayak mendrive mengurui metode disana gitu nah ketika kita sudah dapat trust-nya trust-nya baru kita masuk dengan ide itu membangun kawasan konstitusi membangun trust itu berapa lama Bang? itu kita membangun trust itu sekitar tiga tahun jadi kita berproses disitu memetakkan problemnya apa saja sih melakukan sosial disana lalu melakukan penekatan pada para pihak disana sehingga pelantian mereka terbangun kesadaran kolektif bahwa punya potensi yang baik dan penting untuk dilindungi maka sumber income mereka akan terangkap dan mungkin bisa hilang kalau masyarakat yang praktis-paktis itu mulai dari dari situ ya jadi dari tahun 2003 2002 atau 2003 di Nusa Penida dan nah dari Nusa Penida sendiri apa ya dari Bang Marten itu kira-kira pembelajaran apa sih yang bisa di-share ke kita untuk dalam membentuk suatu daerah konservasi dan sistemnya bisa jalan kira-kira apa tuh Bang? ya yang pertama sih satu kita harus mengenai sains ya data gitu jadi itu penting jadi bukan katanya enaknya apalagi tarik-karik kepentingan politik itu yang senjata yang bicara gitu saya lalu yang kedua kita mesti respect lokal culture budaya yang ada di sana dan kita jadi kadang-kadang program kita tapi karena tidak memulai baik budaya potensi itu kadang-kadang programnya jadi oh gitu waktu kita ada support jalan bagus maka program itu selesai juga gak kuat kondasinya karena mereka punya kesepakatan mereka apa namanya nah itu itu sih pembelajaran yang saya tangkap kita membangun kawasan konservasi dan juga pemerintah daerah di lokasi iya ini menarik kan nyusap penidak kalau memang kan skupnya gak terlalu luas tapi kepentingan di sana itu kan banyak banget kan bang terutama wisata gitu ya kan itu gimana tuh bang kan ada wisata terus kemudian disitu kan ada kayak hewan-hewan yang apa ya yang jadi daya tarik ya misalnya mola-mola kemudian ada mantap kan itu apa ya challenging banget itu nah itu gimana tuh pertama kan paling gak menyadarkan merubah kebiasaan dan lain-lain itu gimana tuh bang ya jadi sekali lagi yang paling penting itu adalah respek komunikasi ya beginnya jadi jangan ada hayden agenda atau apa yang harus temui dan duduk semua sektor kunci pada disini jadi waktu membentuk kawasan konservasi peranusnya kita membentuk disini ini sama batas luar itu kita perlu waktu 2 tahun yang total pertemuannya 66 orang yang terlihat 600 orang itu kita punya rekamannya semua dan videonya ada tanggal berapa meeting siapa bicara nah tentu saja jalannya gak mulus-mulus amat di musa penuh ada satu calon zona inti yang ditolak langsung disetujui nah begitu ditolak lalu kita pikir gimana maksudnya dengan penduduk akhirnya kita melakukan meeting berulang-ulang tapi kita barangin dengan program-program edukasi mereka juga diisi nah dari situ akhirnya terjadi negosiasi dan negosiasi jadi ditolaknya sampai tiga kali pertemuan itu masih ditolak ditolak tapi akhirnya kesini negosiasi disepakitin makanya kadang-kadang kita kan mikir daerah konservasi ini orang bilang kalau zaman dulu kan langsung dikotakin aja bang katanya gitu ternyata prosesnya cukup panjang dan berliku ya tadi sampai puluhan rapat yang diirikan nah itu kan musah penidah gitu nah selain yang aku dengar kan bang martin juga banyak juga menginisiasi daerah-daerah lain juga gitu untuk daerah konservasi yang dijadikan apa kayak daerah MPE lah gitu ya yang terakhir yang aku dengar tuh di daerah mana bang di daerah Maluku 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 Utara itu bisa diceritain gak bang tadi kan pasti dari tahap awal juga kan menginisiasinya kan daerah gitu kan nah itu kan ini kan beda nih dengan musah penidah kan musah penidah daerahnya kan gak gede banget terus secara kultur kan apa ya mungkin karena bang martin lama di bali itu apa bisa lebih mengenal gitu nah sekarang kan waktu membentuk di Maluku itu gimana tuh masih ada pembelajaran lah gitu yang berbeda gitu dari segi apa ya luasan gitu ya dan kultur itu juga berbeda gitu gimana tuh bang ceritanya iya jadi waktu saya masih kerja di NC ada beberapa kawasan konservasi fasilitasi pembentukannya kawasan kawasan konservasi di Raja Ampat di Raja Ampat lalu ada juga kawasan konservasi kawan derawan di Bantan Timur oh derawan ya 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 ada juga kawasan konservasi di Bantan Timur itu CNC waktu pemerintah masyarakat membangun kawasan konservasi lalu kita di CNC itu kita membantu membentukkan beberapa kawasan konservasi yang pertama di Kepulauan Bantan itu di Pulau Ai dan dan juga kita yang ada di Bantan lalu juga kawasan konservasi pereran di Kepulauan Bantan lalu juga ada kawasan konservasi pereran Kepulauan Bantan Timur di Maluku ini Kepulauan Bantan Timur sudah dicadangkan oleh pemerintah Provinsi Maluku lalu kita bantu Lalu juga yang kita bantu dari survei awal keperluan sulan dan juga kita sempat surpain adalah pesan konservasi keperluan di Maluku Nah jadi itu beberapa kawasan saya terlibat untuk membantu kita punya pengalaman di Kaman Nesina cukup lama di sana beberapa kawasan konservasi di Indonesia kita sempat itu kira-kira Wah ini Bang Martin ini sudah sudah jadi legendnya untuk kawasan konservasi di Indonesia karena memang banyak berkursus ya jadi ada yang mulai dari awal ada yang apa penguatan gitu nah ini ini menarik juga Bang karena kan challenge-nya akan berbeda-beda nah ketika menurut Bang Martin sendiri di lokasi-lokasi tersebut yang apa ya yang pasti ada keunikan-keunikannya lah yang Bang Martin lihat ya dari beberapa yang disebutkan tadi bisa di apa ya sekalian promosi nih apa aja sih keunikan masing-masing daerah konservasi itu di mata Bang Martin yang bilang wah gila nih ini keren banget nih daerah konservasi ini gitu kira-kira apa aja Bang kayak Komodo Derawan Raja Ampat Banda Sula gitu gimana Bang jadi kalau kalau penidakan udah jelas ya itu Sunface dan Mantare yang menonjol yang menonjol selain dan sebagainya gitu kalau di Komodo gitu itu Komodo itu pulangnya jadi juga itu kekuatan yang unik kalau berbandingan di pulau lagi jadi karena coklat kontras dengan yang biru dan itu menjadikan dia hijau pasir putih air kata-kata kan kalau komodo lain tuh gak ada tempat banyak jadi sangat coklat tapi yang dipikirnya eksotif dan komodo ini apa ya kayak makanya ikan Indonesia jadi kalau bicara soal biodiversity itu komodo komodo ya di laut selatan apa arlindo juga ikut-ikut ada gitu ya ya betul jadi laut ikan apa aja dan komodo ikan ya kalau Raja Empat itu dia pulau itu sih waktu kita suruh awal totalnya Raja Empat itu pulau nya sangat cantik cantik hijau pohon kelapa jenisnya paling tinggi di Indonesia maksud juga jenis ikan panjang empat terekam itu walaupun ada studio lagi dan itu lokat tadi jadi tentu siapa studi gitu kan apakah ngerti lah pasti kalau kalau itu penyuh penyuh ya oh iya penyuh penyuh ya disana betul penyuh dan disana itu ada disana juga spon yang punya yang punya berubur tapi yang gak menyenang gitu ya lalu ada oh iya nah itu gerawan lalu kalau ke penyuh itu udah jelas dia bagi disitu terutama Blue Whale kerap lewat disitu dan juga hammerhead Syak Hugh Martel di Banda itu di Banda dan Napoleon itu 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 batanya bukan main di Kepulauan dan juga ada mandarin yang kita bisa dapat selain kalau untuk apa Merontai itu ada di bagian selatan itu namanya Mitita itu tempat di 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 disitu tapi ada juga white rift di disitu jadi kalau kita mau nyelam ketemu yu kalau sulai itu penyuh beberapa penyuh saya pernah nyelam di sulai itu sekali nyelam 150 meter saya hitung ketemu 42 ukurannya sambil gitu gimana ukurannya ukurannya itu kecil ada yang besar kalau ukuran seragam mungkin itu tempat berkelur dan di itu sulah kalau 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 itu khas banyak yang banyak ada beberapa penyelaman yang banyak yang di di perunduman itu beberapa keudikan waduh ini masalahnya nih banyak yang disebutin Bang Martin aku belum datengin kecuali derawan aku ke derawan tahun 95 kalau salah sebelum masuk IPB oh oke kemarin aku selamnya selamnya IPB banyak juga iya pasti ya iseng-iseng kan ini coba kita tandain dulu lah yang pernah diselemin nih untuk apa biar oh ternyata lumayan juga banyak juga mungkin Bang Martin juga informasinya dan lain-lain cuman memang apa tapi berarti survei-survei mostly dilakukan itu untuk untuk survei dan ini ya konservasi ya Bang ya ini menarik banget tiba-tiba apa ya hampir seluruh didedikasikan untuk konservasi ya dan juga kegiatan penyelam hingga untuk konservasi ini keren banget iya jadi tadi kan udah banyak banget yang di Indonesia nah kan gue denger juga Bang Martin kan di CTC ya nah menginisiasi juga kalau gak salah ya di di luar Indonesia mungkin di Timur Lesea atau dimana gitu Bang bisa cerita gak Bang yang kegiatan itu ya kalau nyelamnya saya kebetulan kesempatan karena pekerjaan gitu tempat-tempat di Hawaii di Great Bay River di Karibia di Indonesia dan di Guatemala Karibia lalu di Filipina Indonesia itu tempat yang di Timur Lesea saya pernah punya kesempatan nah tapi kalau untuk membantu mempasyarakatkan kawasan konservasi itu di CTC lagi membantu pemerintah Timur Lesea dan masyarakat disana membangun dua kawasan konservasi perairan sekitar 20 mil ke utara dari Dili kawasan konservasi perairan di Kisa sekarang sekitar 30 menit kita sedang sedang mempunyai program di dua lokasi itu di waduh ini udah daerah-daerah eksotis ya ini memang jadi menarik ketika apa selam dan konservasi ini dan aku liat juga sekarang kan banyak sekali memang teman-teman penyelam itu udah mulai bergerak ke level konservasi gitu ya terutama tuh biota-biota laut dan lain-lain jadi banyak juga apa ya teman-teman penyelam ini aware lah kalau ada yang merusak merusak lingkungan atau kayak memperlakukan hewan tidak semestinya gitu kan kita sering lihat kan yang kayak gitu kayak gitu kan nah menurut bang martin sendiri gimana nih kondisi sekarang iya kondisi sekarang itu jauh lebih baik begini coba aja lihat salah satu indikatornya kalau ada nunggangi adakah kan ada yang menunggangi lumba-lumba atau marimana itu di upload di sosial media langsung disambung sama netizen gitu ya sebenarnya langsung sebagainya yang itu jadi publikasi gratis jadi orang tahu yang kalau mengatakan hewan laut boleh ya kalau penyuk 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 saat itu yang kedua program yang di inisiasi untuk penyelaman yang lebih responsif nah sebetulnya berang green fans tuh begini nah ini apa sebagai salah satu juga yang memisikan kepada para penyukup di Indonesia lebih peduli melalui program iya berarti banyak ya maksudnya kalau aku lihat gak cuma terhadap biota tapi juga terhadap misalnya sampah gitu ya dan usaha gerakan-gerakan pendidikan untuk masyarakat seperti itu nah balik lagi ke daerah konservasi nih bang nah yang sebenarnya kalau kita bicara konservasi laut challenge-nya di Indonesia sendiri yang apa yang urgent yang perlu apa disikapi itu apa sih bang ya di Indonesia itu karena orangnya banyak jadi tidak ada wilayah perairan yang belum orang gitu jadi maupun ada pulok kosong nanti ada dari makanya bisa jadi gak ada yang piscin ya bang bisa wah itu kan tempat kita nanggap ikan Pak itu tentangan penggerlasi seperti itu memang tantangan yang paling utama bagaimana bisa menjempatkan antara kepentingan dengan ekonomi jangka panjang nah kalau konservasi itu kan kepentingan ekonomi jangka panjang jadi bukan bukan diatur supaya pemanfaatannya bisa berkaitan boleh dibangkatkan tapi kadang-kadang orang gak sadar bagaimana bisa mengeruk sebanyak-banyaknya banyak-banyaknya tapi kemudian gak sadar ini udah habis gitu loh nah sebenarnya kan konservasi itu intinya mengatir mengatir bahwa pola pemanfaatan itu bisa bisa berkaitan maksudnya gampang apa yang diambil itu jangan lebih banyak kemampuan dari sumber daya atau ekosistem karena kalau diambil lebih dari kemampuan dari kemampuan dari itu aja kita kayak tempat 100 diambil dua kali ambil aja jadi sebenarnya itu yang supaya bisa kalau tungguin dua mungkin ini akan tetap tinggi iya nah kan bang aku jadi kepikiran nih kan misalnya contoh yang paling deket lah dengan abang ini nusa penida gitu tadi kan ada apa sih perbedaan apa sih apa sih perbedaan yang terlihat ya ketika nusa penida itu sebelum jadi daerah konservasi dan setelah jadi daerah konservasi gitu mungkin ini pembelajaran juga buat kita-kita nih apa kalau dibilang sih kayak sukses story dari nusa penida gitu dari ya mungkin ada aspek masyarakatnya mungkin secara ekonomi misalnya seperti itu apa apa yang menjadi yang improve terjadi di sana gitu iya satu dulu sebelum ada kawasan konservasi perairan melumput laut itu karena udah pake pen stick ya jadi tatok ditancepin di di bersih ini semua padang bangun rumput karanya ada disitu gitu ya tanam rumput rumput betul betul cuman kayak land clearing gitu ya betul betul itu sea clearing gitu ya dibersihin supaya bisa nganem gak bisa nganem di musim-musim tertentu itu terubuka apa budidaya rumput itu harusnya diumpas oleh nah lalu ketika konservasi hadir di sana kita pelan-pelan ke teman-teman terubu karang para bangun itu sebagai tempat tempat ikan dan jat laut itu sebagai manier alami yang bagus untuk melindungi daerah lagun dan kalau itu ada gelombang besar ini gak hilang kalau perbedaan kanan mereka baru pikir akhirnya mereka biarkan di itu pada saat gelombang itu yang hilang dari dari situ itu yang menunjukkan dampak kegiatan konservasi terhadap ini ya ini rumput lalu juga mangrove mangrove dulu ya mereka kalau patok untuk di tempat pohon mangrove di tempat pohon mangrove kan paling gampang itu di bawah di kayu di sana di tempat mangrove tapi ini fungsi dia untuk juga sebagai menahan abrasi pantai dari pantai gelombang dia bisa dimanfaatkan jadi tempat ekowisata ya 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 nah lalu kemudian mulai kelempol ekowisata bisa datang di tempat kematok di tempat kematok secara ekonomi di pertama ya bang ya nah jadi pertama dengan mereka mempertahankan ya jadi pantas lah ya usaha penindah ini jadi salah satu contoh juga ya pengelolaan daerah konservasi ya karena memang cukup memberikan pertama perubahan behavior ya ke masyarakat menjadi lebih peduli apa terhadap lingkungan dan juga apa memberikan juga tadi ya esensi dari konservasi ini bahwa secara ekonomi juga berkontribusi juga untuk keberlanjutan di sana oke bang martin kita udah banyak banget nih ngobrol-ngobrol udah banyak banget diskusi nah ini statement terakhir nih buat dari bang martin kira-kira bagi para penyelam-penyelam yang ada dimanapun nih yang bakal nonton ngobrol kita nih apa yang bisa dilakukan penyelam untuk mendukung atau berkontribusi terhadap lingkungan khususnya di daerah-daerah konservasi di Indonesia ya jadi untuk para apa namanya penyelam ya bisa ikut yang indah ini ya yang sudah diberikan Tuhan kepada kita ya ayo kita sama-sama jaga dengan mempunyai skill selamnya jangan sampai oh iya lagi sambil-gambil karang gitu ya kurangin plastik ya tumbler kalau maten ke laut jangan pakai kotak apa namanya alat-alat yang bisa dilang begitu juga dengan misalnya limbah poli kapal dari apa namanya tisu dari toilet terus jangan megang-megang happy laut juga kalau apalagi bawa ramai apa namanya alat selamnya terlebih dengan dengan seperti itu kita juga sudah turut ikut menjaga mestarikan sumber daya dan lautnya Indonesia yang indah hanya membawa manfaat ekologi buat negara kita gitu jadi itu aset perlu kira-kira gitu Oke Bang ya ini buat penyelam tadi udah kita dengar banyak cerita pengalaman dari Bang Martin yang ya udah mendalami seluk-beluk ya konservasi dari nol sampai kebijakan dan pada akhirnya memang butuh juga support dari para penyelam ketika daerahnya udah jadi udah bagus bagaimana kita juga menjadi penyelam yang bertanggung jawab dan minimal kita tidak tadi ya menambah sampah di sana atau menambah kerusakan di daerah-daerah yang kita selami dan aware juga apa yang terjadi di sana Oke Bang Martin terima kasih banget atas waktunya ini jadi gue dengar cerita juga dari Bang Martin pengalaman-pengalamannya luar biasa dan apa ya banyak banget pembelajaran yang kita dapat dari obrolan hari ini sukses untuk apa ya pekerjaan-pekerjaannya dan mudah-mudahan jalannya dimudahkan terus untuk konservasi Indonesia oke Bang terima kasih terima kasih juga dan jauh apa teman-teman oke terima kasih teman-teman terima kasih sudah menyaksikan live IG ini sampai jumpa di live IG berikutnya oke Bang see you Bang bye see you bye bye Terima kasih.